Saudara dalam upaya membentuk karakter siswa peduli terhadap kebersihan lingkungan, utamanya sampah, MTSN 4 Bantul, saudara menggelar aksi bersih pantai di obyek wisata Pantai Cemorosewu, kawasan Parang Tritis, Bantul, dari SDIW, Viakarta. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian pelaksanaan kurikulum merdeka dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah. Aksi bersih sampah pantai digelar di kawasan obyek wisata Pantai Cemorosewu, Parang Tritis, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, diikuti ratusan siswa dan guru MTS Negeri 4 Bantul. Aksi bersih sampah dari kalangan pendidikan kali ini merupakan wujud partisipasi sekolah terhadap persoalan sampah sekaligus merupakan salah satu program proyek penguatan profil pelajar Pancasila implementasi pelaksanaan kurikulum merdeka di MTSN 4 Bantul. Kawasan obyek wisata Pantai di Bantul merupakan salah satu titik rawan sampah, baik sampah dari aktivitas wisata maupun dari proses alam. Utamanya sampah non-organik seperti plastik serta bekas kemasan makanan dan minuman yang sulit terurai sehingga mengganggu lingkungan. Tak hanya itu, aksi mulia ini dilakukan agar pantai lebih bersih dan terasa lebih nyaman bagi wisatawan. Kegiatan ini kami laksanakan dalam rangka untuk pertama pendidikan karakter dari siswa-siswi kami MTS Negeri 4 Bantul, yang kedua adalah mendukung program pemerintah Kabupaten Bantul, yaitu program pariwisata dan program bebas dari sampah. Sehingga apa yang kami lakukan ini ada korelasinya dengan pemerintah Kabupaten Bantul. Aksi bersih sampah pantai ini mampu mengumpulkan belasan kantong berisi sampah non-organik untuk kemudian dibawa ke tempat pengolahan sampah terdekat. Kebersihan dan kesehatan menjadi salah satu materi pembelajaran P5 dan aksi bersih pantai menjadi bagian pembelajaran bagi siswa untuk peduli terhadap kebersihan lingkungan terutama tentang sampah. Demikian Marko Laras, TVR Yogyakarta melaporkan dari Bantul.